Selamat malam, selamat malam. Rikki Kampuloyah! Sipta! Prediksi line-up Timnas Indonesia U23 vs Timnas Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23-2024. Laga penentuan tiket Olimpia de Paris 2024 ini akan dilangsungkan di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Senin, tanggal 29 April tahun 2024 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sayangnya dalam laga ini, pelatih Timnas Indonesia U23 Sintae Yong tidak dapat menggunakan penyerang andalannya, Rafael Struik, karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Lantas, siapa pemain yang akan menggantikan posisi Rafael Struik? Ada 5 alternatif pemain yang dapat dijajal Sintae Yong untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Rafael Struik. Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman dan Jim Kelly Sroyar dapat ditugaskan sebagai penyerang bayangan atau false nine. Sementara Ramadan Sananta dan Hoki Caraka, merupakan dua bomber yang tersedia untuk laga kontra Timnas Uzbekistan U23. Melihat kondisi terkini, Sintae Yong diprediksi condong mengandalkan Ramadan Sananta. Terlebih, saat tampil di babak kedua kontra Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23-2024, beberapa kali pergerakan Ramadan Sananta merepotkan lini pertahan skuad Tahuk Warriors. Diprediksi, Sintae Yong masih mengandalkan formasi andalannya yakni 3-4-3. Dalam posisi ini, penjaga gawang diisi Hernando Ari, kemudian, tiga back sejajar ditempati Muhammad Ferrari, Rizky Rido dan Justin Hoopner. Lanjut ke posisi wingback kanan Adario Fahmi dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya, bagaimana untuk dua gelandang sentral. Ifar Jenner dan Nathan Chuaon masih jadi andalan. Terakhir, tiga pemain di lini depan ditempati Witan Sulaiman, winger kanan, Marcelino Ferdinand, winger kiri, dan Ramadan Sananta, penyerang tengah. Berikut prediksi line-up Timnas Indonesia U23 vs Timnas Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23-2024. 3-4-3 Hernando Ari, Muhammad Ferrari, Rizky Rido, Jusin Hoopner, Rio Fahmi, Ifar Jenner, Nathan Chuaon, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta. Terima kasih telah menonton!